Istri Ferdi Sambo Putri Candrawati telah menggunakan kesempatan terakhirnya untuk membela diri dari tuntutan jaksa penuntut umum. Lewat duplik yang disampaikan penasihat hukum, Putri Candrawati menilai bantahan jaksa atas pembelaan Putri tak berdasarkan fakta. Berikut ulasannya. Dalai penuntut umum yang menyatakan pemerkosaan yang dilakukan korban terhadap terdakwa hanyalah hayalan yang kental akan siasat jahat. Merupakan dalil yang kecil sehingga menjadikan terdakwa sebagai korban untuk kedua kali atau double optimization. Justru penuntut umum sendirilah yang tampaknya sedang berhalusinasi dengan membuat kecuali tanpa menyertakan alat bukti yang dapat membuktikan kecuali penuntut umum. Sandiwara atau fakta? Lagi-lagi Putri Candrawati klaim dirinya sebagai korban pelecehan seksual. Tak hanya itu, dalam sidang duplik penasihat hukum Putri bantah tudingan jaksa soal isu perselikuhan antara Putri dan Yosua. Bisakah jurus terakhir Putri Candrawati mempengaruhi putusan Majelis Hakim? Tim penasehat hukum Putri Candrawati bantah tudingan jaksa yang menyebut Dugaan pemerkosaan Putri Candrawati sebagai hayalan yang kental siasat jahat. Kuasa hukum Putri justru mempertanyakan bukti yang mendasari jaksa menilai hal tersebut karena menjadikan Putri sebagai korban untuk kedua kalinya. Penuntut umum menyatakan pemerkosaan hanyalah sebuah cerita hayalan yang kental dengan siasat jahat. Penuntut umum dalam urayan replik halaman 5-6 menyatakan, kami kutip, dianggap dibacakan. Dalil penuntut umum yang menyatakan pemerkosaan yang dilakukan korban terhadap terdakwa hanyalah hayalan yang kental akan siasat jahat. Merupakan dalil yang keci sehingga menjadikan terdakwa sebagai korban untuk kedua kali atau double victimization. Justru penuntut umum sendirilah yang tampaknya sedang berhalusinasi dengan membuat tuduhan tanpa menyertakan alat bukti yang dapat membuktikan tuduhan penuntut umum tersebut. Penuntut umum juga mencampur adukan antara fase skenario durian 3 yang terjadi di tanggal 8 Juli 2022, yaitu tembak-menembak yang disebabkan oleh adanya pelecehan seksual dengan kejadian yang sebenarnya di rumah terdakwa di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan terdapat tiga fase yang perlu dipahami oleh penuntut umum. Pertama, fase rangkaian peristiwa pemerkosaan yang terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022 sebagaimana keterangan terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi Susi, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, serta saksi Riki Rizal Wibowo, serta keterangan saudara Ferdi Sambo, hasil pemeriksaan psikologi forensik, keterangan Dr. Andare Niko Sumowardhani, MC selaku ahli psikologi forensik, keterangan ahli bidana Dr. Mahrus Ali dan Prof. Said Karim, yang kesemuanya saling berkesesuaian dan telah menjadi fakta persidangan perkara aku. Motif perselingkuhan kembali dibantah tegas Kubu Putri. Jaksa penuntut umum dinilai asumtif dan mengabaikan fakta persidangan. Penuntut umum tetap menggunakan alat bukti yang tidak sah, karena perolehan alat bukti yang melanggar hukum, berupa pemeriksaan poligraf terhadap terdakwa yang melanggar peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. F. Penuntut umum tetap bertahan dengan ilusinya dan menutup mata terhadap empat alat bukti yang muncul di persidangan yang membuktikan adanya peristiwa kekerasan seksual terhadap terdakwa yang terjadi di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Bahkan penuntut umum berhalusinasi dengan tuduhan baru, seolah-olah yang terjadi bukan kekerasan seksual ataupun pemerkosaan. G. Penuntut umum mengakui kegagalan membuktikan motif kejahatan, namun berlindung di balik tuduhan terdakwa tidak terbuka. Seolah-olah penuntut umum lupa dengan prinsip dasar hukum acara pidana bahwa beban dan kewajiban pembuktian ada di pihak penuntut umum, bukan digantungkan pada pengakuan terdakwa. Dalam sidang duplik, kuasa hukum Kuat Ma'ruf juga menilai tuduhan perselingkuhan antara Putri dan Yosua hanya imajinasi penuntut umum. Ibu harus lapor Bapak, jangan sampai ini jadi duri dalam rumah tangga. Kalimat Kuat tersebut dinilai menjadi gambaran bahwa Kuat tak mengetahui adanya perselingkuhan antara Putri dan Yosua. Tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Candrawati dengan korban Nopriyansa Yosua Huta Barat hanya imajinasi penuntut umum. Bahwa kami tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf kembali menegaskan tidak sependapat dan menolak dalil penuntut umum dalam repliknya yang menyatakan bahwa urayan mengenai adanya perselingkuhan antara saksi Putri Candrawati dan korban sudah jelas dan lengkap. Justru terlihat menurut umum tidak mampu membantah argumentasi tim penasihat hukum yang menolak dengan tegas adanya isu perselingkuhan. Pada faktanya tidak ada fakta dan bukti persidangan ataupun petunjuk yang mampu menjelaskan bahwa adanya perselingkuhan tersebut. Dituntut delapan tahun penjara, Putri Candrawati justru berharap dibebaskan dari seluruh dakwaan. Menurut kuasa hukum Putri, kliennya sama sekali tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam perencanaan pembunuhan Brigadir Yosua. Kubu Putri percaya diri dakwaan jaksa tidak dapat dibuktikan. Jadi kami ingin tunjukkan dan buktikan bahwa ada 11 asumsi pokok yang digunakan oleh penuntut umum mulai dari tuntutan sampai dengan replik. Kenapa ini penting? Karena kalau kita ingin mencari kebenaran material, kalau kita ingin betul-betul membuktikan sebuah perbuatan, pembuktian itu tidak boleh didasarkan pada asumsi. Jadi tadi kami sudah uraikan sebagai bagian dari duplik tim penasihat hukum terdakwa Putri Candrawati. Kemudian kita juga melihat dan menyimak bersama tadi, kami sampaikan poin-poin pokok. Ada 20 poin pokok yang merupakan rangkuman sekaligus penegasan dari nota pembelaan yang kami sampaikan sebelumnya. 20 poin pokok yang kalau disimak secara detail, itu menunjukkan bahwa seharusnya Putri Candrawati dibebaskan dari seluruh dakwaan. Karena memang dari seluruh tuduhan, mulai dari peristiwa di Magelang sampai dengan kejadian pasca penembakan tersebut, penuntut umum keliru. Tapi kami tidak hanya asal klaim, kami tidak melakukan klaim-klaim kosong, karena yang kami ungkapkan itu kami hubungkan dengan bukti-bukti yang muncul di proses persidangan. Jadi tidak sekedar mengatakan ini terbukti, ini tidak terbukti, tapi kami ajukan juga bukti-bukti secara rinci. Di kitab nona hukum acara pidana kita akan dikenal lima alat bukti, dan kami menggunakan itu semaksimal mungkin, menerapkan aturan hukumnya. Sementara itu Ibunda Almarhum Brigadir Yosua berharap putri dihukum maksimal sesuai dengan peran dan keterlibatan putri dalam perencanaan pembunuhan. Untuk mengetahui buntut perkara ini, Rosti Siman Juntak akan hadiri sidang putusan terhadap para terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat. Di dalam daklawan atau tanggapan penjaksa penentu umum sudah jelas-jelas di sana, terbukti putri Candrawasti mengetahui segala persiapan pembunuhan berencana ini. Namun diberikan di sana tuntutan yaitu 8 tahun. Jadi kami secara keluarga, terlebih saya sebagai Ibunda Almarhum Brigadir Yosua, sangat-sangat kecewa dan sangat-sangat miris. Bagaimana kami sudah anak yang sudah terbunuh, yang diketahui putri tidak mau memberi pencegahan atau perlindungan kepada anak saya. Jadi hukuman itu kami rindukan. Kami mohon kepada hakim berikan hukuman yang semaksimalnya, sesuai dengan peran serta putri, sebagai yang aktif dalam pembunuhan merencanakan yaitu hukuman semaksimalnya. Sesuai dengan panggilan daripada pengadilan negeri, apabila keluarga diharuskan datang ke Jakarta, kami akan bersedia mengikuti dalam ponis terakhir ini, agar kami merasa puas, agar kami mengetahui apa saja yang menjadi hak milik anak kami, dan kami sebagai keluarga yang ditinggalkan anak kami, yang sudah tidak bisa bertemu dengan anak kami lagi. Jadi kami di sana bisa mendengar secara langsung, tidak melalui tipi. Jadi kami akan menunggu apapun itu hasil keputusan dari pengadilan negeri yang terbaik nantinya. Dan hukuman yang sesuai yang diputuskan dengan majelis hakim, kami percaya hakim sebagai utusan Tuhan di muka bumi ini yang bisa memberikan putusan semaksimalnya sesuai dengan kejahatan perbuatan mereka yang mereka lakukan dengan pembunuhan berencana tersebut. Persidangan demi persidangan telah ditempuh seluruh terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Bersama suaminya, Putri Chandrawati akan difonis pada 13 Februari 2023. Harapannya, putusan majelis hakim bisa memberi rasa keadilan bagi keluarga korban dan masyarakat.